Dinas Kesehatan Boyolali menyampaikan dalam tujuh hari terakhir sejak 17 hingga 23 November 2020 ada penambahan kasus positif COVID-19 yang sangat tinggi yakni 245 kasus. Hingga saat ini kluster COVID-19 yang masih aktif di Kabupaten Boyolali didominasi 27 kluster keluarga. Selain kluster keluarga, beberapa kluster baru juga muncul di Kabupaten Boyolali seperti kluster besuk, kluster piknik, dan juga kluster tempat kerja. Untuk update terkini di Kabupaten Boyolali mulai tanggal 17 sampai 23 Oktober ini ada penambahan kasus sejumlah 245. Total kasus update sampai pertanggal 23 November ini jumlah total kasus konfirmasi sejumlah 1.869 dimana dari 1.869 tersebut yang posisinya dirawat ini ada 200, melaksanakan isolasi mandiri ada 379, selesai isolasi ada 1.227 dan meninggal ada 63. Dan skor terakhir untuk IKM Kabupaten Boyolali ini sebesar 1,84. Jumlah total kasus COVID-19 di Kabupaten Boyolali pertanggal 23 November sebanyak 1.869 kasus, isolasi mandiri 379, dirawat 200, sembuh 1.227 dan meninggal 63. Dinas Kesehatan Boyolali menghimbau masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan pencukahan COVID-19 dengan selalu ingat pesan ibu, diantaranya memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak atau physical distancing.